Dari sekarang eranya era digital, dimana semua sosial media itu banyak sekali. Ada yang dari zaman dulu ya, dari zaman dulu itu udah banyak banget sosial media kan. Dulu itu paling cuma satu doang, terus tiba-tiba muncul lagi satu. Tapi sekarang ini benar-benar sudah merajale. Era digital, segala sesuatunya kita memang tidak bisa dipungkiri. Kita amat sangat diperbantukan dengan adanya era digital. Dan ini biasanya dilakukan oleh para anak-anak milenial. Dan disini banyak juga nih milenial nih ya. Coba disini siapa yang gak punya sosial media? Masya Allah. Dari sekian, bener ya? Kayaknya gak mungkin deh. Masya Allah ya, kalau misalnya memang bener dari sekian banyak cuma 4 orang doang yang gak punya sosmed itu harus diapresiasikan gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, semuanya pasti punya. Dari segala usia itu pasti punya. Dari yang masih SD aja udah punya, sampai yang sudah lanjut usia pun memang udah punya sosial media. Tapi sekarang bagaimana caranya kita bisa menggunakan sosial media itu dengan baik. Karena yang harus ditanamkan itu di dalam diri aku secara pribadi juga. Di saat kita membuat sesuatu, di saat kita memposting sesuatu, itu akan menjadi pertanggung jawaban kita nanti dikelak di akhirat. Makanya kalau misalnya aku itu termasuk orang yang pantang sekali curhat di sosmed. Kalau alik, karena tidak bisa dipungkiri, khususnya para kaum hawa, kalau misalnya lagi ada masalah, apapun itu. Masalah sama anak, anak males belajar, apalagi kemarin zaman-zaman pandemi, era-eranya sekolah online. Itu pasti ibu-ibu di rumah pada setanang, tingkat tinggi emosinya. Kesel, gak bisa diluapkan ke anak, akhirnya mereka bikin status di sosmed. Begitu juga kalau misalnya mereka lagi ada masalah sama suami, mereka gak sungkan-sungkan untuk membuka aibnya. Pasangan itu ada di sosial media. Itu bener-bener kalau aku secara pribadi mudah-mudahan selalu Allah jaga. Kita ngejaga itu. Jadi memang Mas Bimas juga selalu bilang, kalaupun kita lagi ada masalah, permasalahan kita cuma ada di ringkup ruangan kamar. Setelah kita keluar dari kamar, yaudah. Kita selesai dan kalau misalnya memang masih ada yang ngegancel, ya namanya perempuan ya. Ibarat kemarin satu, Ustadz Adi kebetulan kemarin baru bertemu sama beliau. Ustadz bilang, kalau perempuan itu permasalahan kecil, lagi berantem sama suaminya diungkit yang 20 tahun lagi bisa, 20 tahun yang lalu bisa keungkit-ungkit lagi gitu kan. Jadi memang perempuan itu memang kodratnya seperti itu. Dan perempuan itu kan memang harus banyak sekali menjaga lisan. Laki-laki menjaga pandangannya, ya kan. Jadi memang kalau dari aku dan Mas Dimas, memang kita selalu berusaha berkomitmen untuk selalu menjaga permasalahan itu di dalam kamar. Nggak boleh keluar dari situ. Even cerita sama orang tua. Karena memang yang tadi Ustadz juga bilang, suami sampai kapanpun milik orang tua. Kalau kita di saat sudah menikah, kita adalah milik suami. Dan kita harus taat sama suami. Kita harus benar-benar menghormati suami. Jadi sebaik-baiknya, ya kalau kita ada masalah, istri khususnya, jangan cerita ke mama kita, ke papa kita gitu kan. Nanti malahan jadi orang tua kita jadi nggak suka sama pasangan. Itu benar-benar aku, insya Allah benar-benar selalu dijaga sama aku. Dan kalau untuk bagian ke sosial medianya, ya itu. Kita berdua selalu berkomitmen dua hal itu. Untuk tidak memposting semua masalah-masalah. Dan setiap apa yang kita posting, tujuan kita adalah insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi, memberi contoh. Karena banyak sekali, kalau misalnya aku boleh sedikit cerita nih. Banyak sekali dari teman-teman, kalau misalnya aku lagi habis posting, ada yang suka curhat Ustadz. Masya Allah ya, Kadini, Kadarullah, Allah belum memberikan keturunan untuk aku dan Mas Dimas. Mohon doanya ya, Ibu Ustadz, mohon doanya. Semoga disegerakan. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya suka curhat di situ. Ya memang mungkin salah satu yang kita berikan di sosial media itu untuk memberi semangat juga untuk teman-teman. Karena memang tidak dipungkiri, setiap rumah tangga itu kan pasti salah satunya ingin memiliki keturunan. Tapi bagaimana caranya, di saat kita pernikahannya udah lama banget, Alhamdulillah aku tahun Desember ini aku 13 tahun. Masya Allah, 13 tahun. 13 tahun. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan rumah tangga. Apalagi kadang-kadang kalau misalnya orang-orang yang belum punya keturunan, banyak sekali kejadian 1-2 tahun belum punya, akhirnya mereka pisah. Jadi disini kita berusaha untuk coba yuk kita memberi support juga buat teman-teman yang ada. Karena memang kalau misalnya kita pikirkan, anak itu sebenarnya bukan segalanya. Terkadang anak itu pun juga bisa jadi ujian buat kita. Kalau misalnya guru-guru kami juga bilang, Aisyah dan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak memiliki keturunan. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya pasti akan ada orang-orang yang memang seperti itu kondisinya. Tapi bagaimana caranya kita benar-benar bisa menerima semuanya itu. Jadi ya salah satu tujuan kita di sosial media tetap seperti itu, berda'wah dengan insya Allah bisa memberikan inspirasi. Inspirasi, ya karena kita pengen saling support aja buat teman-teman semuanya gitu. Dan jangan lupa setiap kita mau memposting, harus cross-check benar atau tidaknya. Biasanya kalau repost-repost tuh. Dan jangan lupa juga setiap posting, baca bismillah. Mudah-mudahan postingan kita berkah gitu aja. Kita bisa melakukan da'wah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bagaimana caranya di saat kita berda'wah, kita bisa mewarnai orang-orang yang memang akhirnya kita bisa mengajak kebaikan di dalamnya. Misalnya contoh gini. Seorang penghafal Quran, dia bekerja di suatu perusahaan. Dia kerjaan, dia itu misalnya dia berlima, dia cuma sendiri di situ. Bagaimana caranya dia berda'wah adalah dia memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya. Biasanya kalau misalnya seumur-umur anak-anak ABG itu, mereka itu kalau kita paksa, yuk sholat, apaan sih? Yuk ini apaan sih, ngapain sih lo ngurus-ngurusin? Udahlah lo sholat-sholat sendiri aja gitu. Nanti gue juga kalau masalah gue sholat kan biasanya seperti itu. Ini pengalaman pribadi sih, karena memang waktu jaman-jaman masih ABG pasti pas ada yang suka seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan semua adik-adik di sini, adik-adik ya, Karena adik-adik aja, mudah-mudahan semua di sini tidak seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita sebagai seorang penghafal Quran, kita bisa benar-benar mewarnai orang-orang di sekitaran kita. Jangan sampai malah kita yang diwarnai. Jangan sampai akhirnya gara-gara kita bergaul di suatu pekerjaan, kita ada di dalam situ, malah kita ketarik sama mereka. Nah, justru kita yang harus bisa benar-benar mewarnai. Jadi berdakwahlah sesuai dengan profesi kalian masing-masing. Itu pesan dari salah satu guru dari kami. Beliau bilang, Ustaz gimana teman-teman yang memang seperti kita masih syuting? Apa kita harus berhenti kalau misalnya di saat kita mau fokus untuk beribadah, kita fokus untuk berdakwah. Beliau, hafizahullah bilang, Kamu tetap harus berada di lingkungan kamu. Tapi gimana caranya? Karena kan banyak sekali yang memang kita gak bisa lakukan. Ya kalian buat peraturan tersendiri, Kayak aku, aku sekarang syuting maunya sama Mas Imas. Karena memang aku gak mau ada sentuhan, Aku gak mau ada tatap-tatapan sama yang bukan makrom aku. Itu yang harus bisa benar-benar dijaga. Jadi memang beliau bilang, Kita harus benar-benar bisa berdakwah di lingkungan masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman disini punya profesi, Apa ya? Apa coba? Coba mbak. Guru. Guru, iya. Disitu bisa tetap berdakwah dengan caranya masing-masing. Misalnya profesinya tadi yang karyawan, Bisa berdakwah dengan caranya masing-masing. Yaitu cara dakwah yang memang harus benar-benar kita jalani sekarang. Era digital, Tetap kita gak bisa pungkiri yang seperti tadi aku bilang. Kita harus mencoba untuk selalu menebarkan kebaikan. Dan tadi Ustadzah juga menyampaikan, Insya Allah di saat kita menyebarkan sesuatu, Kalau orang itu mengikuti apa yang sudah kita sebarkan, Itu pahalanya Masya Allah. Itu aja dari aku. Terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya di dunia dakwah sekarang, Kamu bisa lihat banyak sekali teman-teman ikhwan khususnya, Yang memang mereka juga berkembang di sosial media. Contoh misalnya, Kayak Hawariun. Itu Masya Allah banget menurut aku. Terus kayak Boim, Muzamil. Mungkin dari contoh-contoh itu, Kamu bisa mengikuti apa yang sudah mereka lakukan. Karena kan mereka disitu juga berdawahnya, Ada yang benar-benar light, Ada yang memang straight to the point. Nah disini kamu bisa milih, Mana yang kira-kira pas sesuai dengan karakter kamu. Kamu bisa ngambil contoh dari situ. Banyak banget kok, Kayak dari guru-guru aja, Memang tidak bisa dipungkiri. Sekarang banyak banget guru, Yang memang mungkin kalau dulu, Mereka anti dengan sosial media. Tapi tidak bisa dipungkiri, Mereka sekarang juga berdawahnya di sosial media. Dan kalau misalnya, Kita di Musawarah, Alhamdulillah kita juga punya santri Ustazah. Kita ada Alhamdulillah ada 30 santri. Kalau misalnya kita dibilang, Pokoknya santri-santri kita itu, Santri sampai mati. Jadi, Di dalam diri kamu, Harus benar-benar ditanamkan, Kamu itu santri sampai mati. Jadi kamu harus menyebarkan kebaikan-kebaikan di dunia sosial. Jangan sampai akhirnya, Kamu memposting sesuatu yang tidak baik. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan. Karena Image santri itu pasti akan Hilang gitu kan. Jadi benar-benar harus banyak terus berdawah, Berdawah, berdawah. Dan sesuai dengan Karakter kamu secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.